Ya ada interval waktu satu setengah menit. Ribuan peserta dari kalangan pelajar tingkat SD hingga SMA sekabatan kebumen begitu antusias mengikuti kegiatan lomba lari dengan menepu jarak sejauh 5 km. Lomba lari Kapol Res Run tersebut digelar atas kerjasama E-Bot Jaya dengan tema membentuk pelajar yang unggul terbebas narkoba sehingga kebumen ramah, cerdas, dan kondusif. Lomba dilepas secara resmi oleh Kapol Res Kebumen AKBP Rudi Cahaya Kurniawan Minggu 8 Maret 2020 dengan mengambil start dari Desa Pesuningan Perembun dan finish di depan Mapolsek Perembun. Turut hadir dalam kegiatan ini, Ketua DPRD Kebumen, Sarimun, Kapolsek Perembun AKP Tejo Suwono dan Ramil Perembun dan Camat Perembun serta Kades Sekecamatan Perembun. Di sela-sela kegiatan, Kapol Res Kebumen menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu cara untuk menambah kegiatan masyarakat, khususnya para generasi muda, agar menjauhi narkoba dan melakukan kegiatan yang positif serta bermanfaat bagi kesehatan. Selain itu, kegiatan ini juga sebagai bukti bahwa kepolisian ikut mendekatkan olahraga kepada masyarakat dan juga memasyarakatkan olahraga. Kali ini tentunya sebagai bukti bahwa kita bersama masyarakat ikut mendekatkan diri, mengolahraga masyarakat dan memasyarakatkan olahraga. Dari Perembun, Tim Liputan Rati TV memberitakan.